Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bauri, tak tinggal diam setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasuan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, SYL. Firly Bauri mengajukan gugatan pra-peradilan melawan Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Kepengadilan Negeri PN Jakarta Selatan, Jumat 24 November 2023. Gugatan ini dilayangkan Firly Bauri, lantaran tidak terima ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan oleh Polda Metro Jaya. Gugatan melawan Kapolda Metro Jaya ini terjahkan dengan nomor 129 Gami Pit.pra Gami 2023 Gami PNJKT.sel. Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bauri sebagai tersangka dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji ex-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo pada Rabu 22 November 2023 Status tersangka Firly ditetapkan dan diumumkan setelah penyidik Polda Metro Jaya menggelar ekspos atau gelar perkara SYL diduga diperas menyangkut penanganan perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian Dalam perkara ini penyidik telah memeriksa 91 orang saksi termasuk Firly dan SYL berikut ajudan mereka Pengidik juga telah menggeledah rumah Firly di Villa Galaksi Bekasi, Jawa Barat dan Jalan Kertanigara nomor 46 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Di sisi lain, Kejaksaan Tinggi Kejati DKI Jakarta menunjuk 4 orang jaksa untuk meneliti kelengkapan berkas perkara dugaan pemerasan serta penerimaan gratifikasi yang menjerat Ketua KPK Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kasih Pengkum Kejati DKI Jakarta Ade Sofian mengatakan 4 jaksa peneliti akan mulai bekerja jika sudah menerima berkas perkara tersebut Menurut Ade, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP terkait kasus itu sudah diterima 11 Oktober 2023 lalu Namun, untuk berkas perkara dengan tersangka Firly masih belum diterima oleh pihak kejati Sebelumnya diberitakan, Polda Metro Jaya Menetapkan Firly Bauri sebagai kasus dugaan pemerasan terhadap Ex-Menteri Pertanian, Syarul Yassin Limpo di SDL pada Rabu 22 November 2023 tengah malam Adapun, tindakan pidana korupsi yang diduga dilakukan Firly berupa pemerasan hingga penerimaan gratifikasi di Kementerian Pertanian Untuk diketahui, kasus ini dimulai dengan adanya pengadaan masyarakat ke Polda Metro Jaya pada 12 Agustus 2023 Setelah melewati serangkaian penyidikan pada kasus ini, polisi menaikkan status menjadi penyidikan pada 6 Oktober 2023 Berdasarkan fakta-fakta penyidikan, Ade mengatakan polisi sudah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan ketua KPK selaku sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi Berupa pemerasan hingga penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan penanganan permasalahan hukum di Kementan sejak 2020 Polisi menyita dokumen penukaran valuta asing falas senilai 7,4 miliar rupiah dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Firly terhadap SYL Selain itu, penyidik juga menyita salinan berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, berita acara penitipan temuan barang bukti, dan tanda terima penyitaan Sejumlah dokumen tersebut disita dari rumah dinas SYL Yang berisi lembar disposisi pimpinan KPK dengan nomor agenda LD1231 tanggal 28 April 2021 Kemudian, pakaian, sepatu, maupun pin yang digunakan oleh SYL Saat bertemu Firly di Gortanki pada 2 Maret 2022, turut disita penyidik Penyidik juga menyita satu eksternal harddisk atau SSD dari penyerahan KPK RI Berisi turunan ekstraksi data dan barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan oleh KPK RI Terima kasih telah menonton!